Mobil pemadam kebakaran di Samarinda minggu malam dikerahkan menuju Jalan Merdeka 5, Sungai Pinang. Ini dilakukan menyusul kebakaran di salah satu rumah. Humas Damkar Heri Suhendra menyatakan, informasi kebakaran diterima pukul 22 Wita. Bagian yang terbakar adalah kamar tidur. Heri menduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Dari Dinas Kemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda menerima laporan kebakaran sekitar pukul 22 lewat 20 menit menjadi kebakaran di Jalan Merdeka 5. Saya datang sendiri, yang terbakar apa ini? Ada satu buah kamar yang dihuni oleh dua orang. Tapi untuk pas terbakaran, penghuninya lagi melayat. Untuk penyebab api sendiri, dugan sementaranya? Dugan sementara harus pendek listrik. Jadi, kamar itu ditinggal memang di kondisi memang istri. Entah itu penyalakan apa, mungkin ditinggal sama pemilik. Pemilik rumah yang juga ketua RT menyatakan, musibat tersebut terjadi saat dirinya bersama istri melayat di rumah kerabatnya. Sedangkan ruang yang terbakar merupakan kamar yang dihuni kakak dan keponakannya. Tadi kan awalnya itu kan kami melayat di tempat keluarga meninggal. Jadi, kamar tersebut itu ditempati kakak dan keponakan saya. Karena kakak sakit, saya bawa turun ke sini, ditinggal di sini minap. Jadi, pas begitu keluarga meninggal. Kami melayat ke sana, jadi kamar ini kosong. Meski rumahnya nyaris ludes, namun pemilik lega sebab kakak dan keponakannya selamat. Ini karena keduanya tidak berada dalam kamar saat kebakaran terjadi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Usaha pencucian di Jalan Anggur Samarinda, Geger, menyusul tewasnya salah satu pekerjanya. Korban ditemukan di anak tangga dengan kondisi kepala terluka. Tim medis menyatakan informasi awal yang diterima korban terjatuh. Saat mereka tiba, pria tersebut sudah tidak bernyawa. Diduga ini terjadi akibat pria itu terpeleset jatuh dan kepalanya membentur benda keras. Petugas begitu yakin karena lantainya basah dan licin. Memang pas disuruh ngecek kabarnya. Awalnya kan infonya kecelakaan saja. Mungkin terus saya datang bawa P3K, saya cek korbannya ternyata sudah tidak bernyawa. Kondisi seperti apa? Kondisi luka yang dialaminya seperti apa? Kemungkinan robek bagian kepala di dahi, dahi sebelah kanan. Keluar dari hidung dan mulut juga. Jadi indikasi karena terjatuh atau gimana? Iya, karena jatuh karena terpleset mungkinnya. Soalnya dia tidak pakai sendal, terus kondisi tangga juga licin. Dari ketua RT diketahui, peristiwa yang menimpa korban itu terjadi pukul 8 malam. Kondisi korban pertama kali dilihat oleh anaknya yang seketika berteriak meminta tolong. Lewat sini aja toh, lewat kelima, lewat bikinnya. Wil. Bitar jam 8 lewat selesai sholat isa, anaknya terlihat terlihat paling kecil, karena si anak ini yang lihat. Terus? Merasa bapaknya ini kok habis sholat, dari sholat maghrib belum pulang pulang. Sholat mungkin dipikir istri, sekalian sholat isa, dibetit. Ternyata pas abis sholat isa, jam 8 lewat, kebelum pulang juga. Jadi anaknya, kesamping mungkin perasaan si anaknya, kesamping. Melihat kondisi bapaknya ini, alam rambut ramai. Kondisi seperti itu sudah ya? Kondisi seperti apa yang bapak lihat? Kepala di bawah kakinya. Bersimbah darah tadi ya? Iya pak. Tapi pengetahuan bapak, korban ini tidak ada sakit apa ya? Tidak ada pak, sehat. Sehat aja? Ambilah sehat, iya tuh. Tadi pagi masih, jam 6 sore tadi masih belanja di Dua Rung. Tidak apa-apa, tidak ada sakit. Tidak apa-apa, tidak ada sakit. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad Darli Said dievakuasi ke rumah sakit Abdul Wahab Carani untuk divisum. Sementara di lapangan, polisi memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengumpulkan bukti. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Evakuasi satu jasad anak buah kapal LCT Rimbaraya ini dilakukan tim SAR gabungan di Kalimantan Utara minggu siang. Jasad tersebut ditemukan di Seimenggaris Nunukan berjarak 2 mil ke arah hilir dari tenggelamnya kapal. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, jasad Zulkipli ini dievakuasi ke rumah sakit umum di Nunukan. Hari sebelumnya, tim SAR juga menemukan satu korban, yakni M. Fakil Syawal Agrevi. Jasad tersebut ditemukan di sekitar lokasi kapal tenggelam. Dengan penemuan tersebut, operasi SAR yang sudah berlangsung 2 hari itu dihentikan. Korban ditemukan di hari pertama atas rumah fikir. Kapal LCT Rimbaraya ini tenggelam, usai menabrak tunggul kayu Jumat malam. Lima dari tujuh ABK berhasil selamat, sedang dua lainnya tenggelam. Ketujuh ABK tersebut merupakan warga Nunukan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Regu pencarian dan pertolongan di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin siang dikerahkan untuk membantu pencarian seorang warga asing asal Filipina yang dilaporkan tercebur ke laut saat dalam pelayaran dengan kapal cepat dari Tarakan menuju Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kepala Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, Dede Haryana menyatakan informasi itu diterima pukul 13.15 Wita. Secepatnya mereka mengerahkan tim pencarian dengan menggunakan kapal cepat. 6 November 2023, Kampasar Pencarian dan Pertolongan Tarakan menerima informasi bahwa telah ternyata kecelaraan kapal main overboot orang menompat dari kapal atas nama Michael umur 60 tahun warga negara Filipina di daerah Pulau Tias, Kabupaten Bulungan. Tim Sarga Boa melakukan pencarian 2 notik kelaman dari LKP yang musuh terlibat dari TNI POE dan juga Basak Mas. Dibu yang disampaikan, terima kasih. Penyebab warga asing itu tercebur ke laut masih diselidiki. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.